Intro Assalamualaikum Nisa Waalaikumsalam Zain Wih lagi ngapain kamu? Gaya banget produknya di fotoin Apa sih kamu Zain? Kan kemarin kamu yang ngajakin untuk mulai go digital Nah semalam aku tuh udah cari-cari info Ternyata banyak loh yang bisa kita lakuin Emang beneran bisa tapi Nis? Aku kira tuh cuma promosi doang yang bisa di sosmed Wah tentu saja bisa dong Zain Malah akan memudahkan kita untuk menjual jualan kita Oh gitu Nis Jadi gimana tuh Nis caranya? Nah jadi karena pengguna internet dan pengguna poster pintar di Indonesia sudah semakin banyak Jadi potensi usaha kita untuk menjadi pusat jajanan pasar kekinian jadi semakin besar loh Serius kamu Nis? Tapi iya sih kemarin aja aku beli bahan baku cuma lewat whatsapp doang Nis Betul banget Zain kamu sekarang udah mulai menyadarikan kemudahan berbelanja hanya lewat chat whatsapp Selain whatsapp banyak sekali yang bisa kita lakukan Zain diantaranya Menggunakan aplikasi laporan keuangan yang bisa dicek langsung menggunakan handphone Mempromosikan dagangan melalui sosial media Sistem pembayaran menggunakan aplikasi atau QR code Dan membuat toko online pada marketplace Tunggu dulu nih Ternyata banyak banget ya yang bisa kita lakuin dengan modal handphone saja Iya Zain hanya dengan rendah sekecil ini kita bisa membeli rumah, membeli kendaraan, Berangkat haji dengan keluarga dengan hasil keuntungan kita Mantah! Lalu apa aja nih yang kita pakai nanti? Yang bakal kita pakai nanti tentunya laporan keuangan digital Nah laporan keuangan saat ini sudah mulai berkembang loh Zain Kita tidak perlu membuat tabel pemasukan dan pengeluaran secara manual lagi Kita cukup download aplikasi pembukuan digital pada App Store atau Google Play di handphone kalian Aplikasi yang bisa kita coba diantaranya Buku Warung, Buku Kas, Apik, Jurnal By Mekari, Lanikro, Modah, dan lain sebagainya Jadi kamu nggak perlu capek-capek nulis di buku keuangan lagi Zain Wah ternyata banyak juga ya nih pembukuan digital untuk HP Mantap nih Nisa, laporan keuangan kita pasti akan semakin tertata rapi dan juga jelas Iya dong Zain, nah Zain selanjutnya aku mau jelasin tentang online marketing Ini bertujuan untuk mempromosikan jualan kita di media online dan jaringan internet Ada beberapa media digital yang lagi hits yang bisa kita coba loh Zain Ada WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Google Business WhatsApp sekarang sudah ada WhatsApp Business yang mempunyai berbagai fitur Diantaranya membalas pesan dengan otomatis, sortir pesan, fitur katalog jualan, label, verifikasi akun bisnis, dan masih banyak lagi Jadi sekalinya pembeli punya nomor WA admin, pelanggan bisa melihat produk-produk jualan kita loh Zain Wah kamu bener-bener up to date banget ya Nis anaknya Aku yakin dengan kita kayak gini jualan kita pasti bisa go digital dan pendapatan kita akan cepat naik By the way Nis, kita harus mikirin brand nih, namanya apa ya kira-kira Harus yakin dong Zain, tenang aja, kan ada Nisa, gimana kalau nama kita jajanan keraton Oh iya, untuk toko offline kita juga harus mulai go digital nih untuk transaksi pembayarannya Boleh tuh jajanan keraton, kan emang jajanan seperti ini dulunya disajikan untuk jamuan di keraton ya Nis Adu Nis, tapi ribet kalau harus kata yang bolak-balik, abis itu baru ke toko lagi Salah kamu Zain, sekarang udah ada yang lebih muda loh Bank Indonesia udah keluarin finansial teknologi terbarunya yang bernama QRIS Nah QRIS ini merupakan standarisasi pembayaran dengan menggunakan metode QR Code Jadi kamu tinggal scan QR Code dari aplikasi pembayaran apapun yang kamu punya Kamu udah bisa bayar apapun yang ingin kamu beli Wih, canggih banget tuh Nis, aku baru tau loh, itu caranya gimana Nis? Gampang Zain, karena untuk membuat QRIS, kamu bisa pergi ke bank mana saja dengan membawa Foto kopi IKTP, NPWP jika ada, sampul buku tabungan, mengisi formulir aplikasi merchant, dan foto lokasi usaha Setelah itu, kamu udah bisa mendapatkan QRIS dengan nama jajanan keraton Nanti setiap orang yang membayar pakai QRIS akan langsung masuk ke rekening jajanan keraton itu sendiri Lebih gampang, aman, dan kekinian kan Zain? Wah, gampang banget Nis, abis ini aku langsung bikin deh buat jajanan keraton di Bank Syariah Indonesia Eh, jangan pergi dulu Zain, ada satu lagi nih yang perlu kita bahas Kita harus punya toko online di berbagai marketplace yang ada di Indonesia Tujuannya supaya memudahkan pelanggan untuk membeli jajanan keraton dan memperluas jaringan usaha kita Oh, itu, mau bikin dimana aja kita Nis? Kita bikin di Tokopedia Salam, Shopee Barokah, Melibli Hasanah, dan juga di Bukalapak Karena sekarang mereka udah punya syariahnya loh Oke deh Nisa, pokoknya kamu atur aja semuanya Aku buru-buru nih mau bikin QRIS, nanti keburu tutup banknya Oke, hati-hati di jalan Zain Assalamualaikum Nisa Waalaikumsalam Nah, buat teman-teman yang memerlukan materi, buku kerja, dan tutorial tentang UMKM Go Digital Nisa udah buatin linknya nih yang bisa kalian akses setiap saat Selamat mencoba ya teman-teman Sampai jumpa ya teman-teman